Intro Ini adalah kotba akhir jaman saya yang keempat, next. Buh, jatuh karena duit, pendeta jatuh karena perempuan, dan banyak sekali saudara, hal-hal yang mengerikan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Saudara, kedatangan Tuhan buat dunia menjadi sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Untuk saudara dan saya, kedatangan Tuhan bukan menjadi ratapan. Karena dia kekasih kita yang ingin menjemput. Kekasihnya. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya dengan meniup sangka kalah, yang dasyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan, perhatikan Bapak Ibu, orang-orang pilihannya. Dari keempat penjuri bumi, dari ujung langit yang satu, ke ujung langit yang lain. Minimal adalah orang pilihan. Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Tetapi Tuhan tahu saudara, untuk mencapai level setia itu tidak mudah. Jadi kalau dipanggil, dipilih setia, itu yang tengah-tengah saudara, limit yang minimal. Maka saya mengajak Bapak Ibu, terus nyalakan apimu. Jangan sampai api hidupmu padam. Saya bersyukur sudah sampai hari ini kita terus membagi paket sembako, sudah ribuan Bapak Ibu. Dan saya perkirakan mungkin kira-kira 20 ribu paket yang kita akan bawa. Untuk menyentuh supaya dunia tahu. Orang-orang susah tahu bahwa gereja, anak Tuhan hidup jadi terang. Biaya sangat besar Bapak Ibu. Permiliat-miliat. Tapi saya tahu Tuhan menyediakan dana itu. Dalam kondisi situasi seperti ini. Saudara kalau kita gak ada hidup, api gak menyala. Saudara gak pelayanan. Saudara gak bisa lihat bahwa orang lain begitu susah. Kita gak bisa bersyukur kalau Tuhan begitu baik kepada kita. Saya perhatikan setiap orang yang pergi menyentuh banyak orang. Mereka pulang berkata, aduh hidup kita jauh lebih baik. Saudara kita sangat susah. Hari-hari ini masih saudara tetap yang pertama. Tapi ada yang sudah kedua. Saya percaya nanti yang ketiga kali. Yang kedua mereka sudah terkejut. Kebanyakan orang membagi sembako itu hanya satu kali. Mereka berkata itu show. Tapi kita dua kali kita datang. Kita betul-betul belajar memperhatikan mereka. Orang-orang yang jauh lebih susah dari kita. Kita tidak pandang agama apapun. Tapi kita biar Tuhan menyentuh mereka. Dan saya percaya nanti ketiga kali. Seperti Tuhan Yesus dikubur tiga hari di dalam. Dikubur ngapain saudara? Hari pertama dia memberi tangan injil. Dari orang yang mati sebelum Yesus. Siapa yang percaya kepadaku? Selamat. Hari pertama diberi kesempatan. Hari kedua diberi kesempatan. Hari ketiga. Dan Tuhan Yesus bangkit. Dan saya percaya ketiga. Kita akan melihat anak bungsu kembali. Yang percaya. Katakan. Nah saudara. Maka dari itu. Tuhan akan menjemput orang pilihannya. Tidak semua orang Kristen. Tidak semua orang di gereja. Akan diangkat di awan-awan. Tidak Bapak Ibu. Maka kita perlu perhatikan hidup kita masing-masing. Pelita hidup kita. Saya ngomong kita ini sedang membersihkan. Pencemaran rohani dan jasmani. Rohani kita semakin dibersihkan. Jasmani kita juga semakin dibersihkan. Selalu seimbang. Next. Ini yang menarik saudara. Kapan Tuhan menjemput kita? Dalam Matius 24-22. Firman berkata. Tariklah pelajaran. Dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu selalu bicara Israel. Bapak Ibu. Apabila ranting-rantingnya menebut. Dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tuhan berkata mulai bertunas. Kapan Israel bertunas? Yaitu saat Israel merdeka. 14 Mei 1948. Nah. Next. Dalam Matius 24. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah. Bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu. Nah perhatiin Bapak Ibu. Sesungguhnya. Angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi. Langit bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Malekat-malekat di surga tidak. Tuhan Yesus tidak. Hanya Bapak sendiri. Jadi nanti kedatangan Tuhan. Bapak akan memberitahu Tuhan Yesus. Ayo Yesus kamu turun. Tuhan Yesus akan memberitahu roh kudus. Roh kudus yang ada di sudara. Akan mengerti. Kita tahu perkiraannya. Tidak tahu tepatnya. Tapi Bapak akan memberi perintah kepada Yesus. Nah yang menarik. Dikatakan sesungguhnya. Angkatan ini tidak akan berlalu. Sudara. Masmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Sebab berlalu nyebur-buru dan kami melayang lenyap. Nah kita hitung Bapak Ibu. Dari 1948. Kalau ditambah 70 tahun. Jatuhnya 2018. Tetapi kita sekarang sudah di 2020. Firman Tuhan berkata. Kalau kuat 80 tahun. 80 tahun kapan? 2028. Jadi perkiraan kedatangan Tuhan menjemput gerejanya. Antara 2016 sampai 2028. Perkiraan. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Tahu-tahu nanti Bapak memberi perintah. Turun. Dan Tuhan Yesus memberitahu Rauh Kudus. Kalau saudara hidup bergaul karib dengan Rauh Kudus. Saudara akan lebih mempersiapkan diri. Tuhan akan datang menjemput. Kenapa? Kalau saudara tidak di level ini. Bapak akan berkata apakah aku datang. Kalau aku datang apakah aku mendapati iman di bumi. Ada limit minimal saudara. Inilah yang dipilih. Dipanggil, dipilih setia. Minimal kita menjadi orang pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak lama loh. Beberapa kali yang saya perhatikan. Waktu saya mimpi tentang Petromat. Itu siang beneran saudara. Mendadak, jadi sore. Jadi bisa juga sebelum 2008. Bisa juga sesudahnya. Tetapi ada perkiraan saudara. Nah, next. Ini menarik Bapak Ibu. Dalam kitab Daniel. Alkitab berkata raja itu, ini adalah antikris. Akan membuat suatu perjanjian itu menjadi berat. Bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian, akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan, menimpa yang membinasakan itu. Sudah kalau membaca, tidak ada gambarnya, tidak jelas. Sudah kebetulan ya, ini ada cocokkologi. Ini menarik Bapak Ibu. Saya sekolah Alkitab. Tiga sekolah, tiga pengertian. Satu sekolah berkata, satu masa itu satu tahun. Sekolah Alkitab yang kedua, waktu saya S2. Mereka mengatakan satu masa itu tujuh tahun. Yang ketiga, yang saya ambil S3. Mereka berkata, satu masa seratus tahun. Bengong aku saudara. Tetapi saya belajar melihat, sebuah pengalaman yang Tuhan menuntun saya. Pada waktu tahun 2004 akhir, waktu kami berdoa di Bali Bapak Ibu, itu tanggal 25 Desember. Malam itu Tuhan berkata, maukah engkau memikirkan Indonesia? Saya ingat sekali teman saya, Pak Petrus Agung, dia ngomong gini, mikir gereja waimumat, mikir Indonesia. Saya lutik-lutikan. Saya bilang gitu saudara. Kita rata-rata hanya memikirkan gereja kita sendiri. Memikirkan kerajaannya. Tidak memikirkan jutaan orang yang membutuhkan. Saya bilang Tuhan kami gak sanggup. Saudara harusnya malam itu kita berdoa. Dan kita lewati begitu saja. Langsung 26 Desember. Tsunami Aceh. Aduh itu nangis saudara. Hati saya pedih banget. Saya bilang Tuhan, kau begitu egoisnya saya. Coba malam itu kita berdoa Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni negara kami, ampuni pemerintah, ampuni gereja. Harusnya kita minimal berdoa. Kami tidak lakukan itu Bapak Ibu. Itu terjadi 2004. Dan 2005 awal, mulai Tuhan berkata, ayo masuklah ke bahteraku. Bukan bahtera manusia. Bahteraku kata Tuhan. Aku akan melindungimu dari semua bencana. Aku akan mendidikmu untuk peperangan rohani. Sudah tahun 1982 saya sudah ngalami peperangan rohani. Tapi peperangan rohani yang kita belajar hari ini berbeda Bapak Ibu. Sungguh-sungguh detil. Peperangan yang tidak mudah. Kenapa YWM ada di seluruh dunia? Hanya tunggu empat negara. Orang kalau bilang sama saya, saya pernah bilang sama keluarga bahtera. Mereka berkata, ah itu soft. Ya biarinlah. Kenapa kita hard terus? Kita harus punya daya serang, kita punya daya hindar. Sudah ini menarik loh. Tahun 85, keponakan dari Donald Trump, itu suka sekali anjing. Mereka punya sejenis anjing, saya akan sebutin ya. Itu sering, mereka suka berburu. Di daerah Amerika Latin, mereka berburu, sudara. Tetapi dia gak puas dengan jenis anjing ini. Padahal anjing ini punya daya tahan luar biasa. Daya hindar. Jadi jarang mati. Tapi sulit sekali menggigit dengan cepat. Tahun 85 dia datang ke Eropa. Saya, apa namanya, diberitahu, orang ini mencari jenis anjing, yang daya gigitnya kuat. Jadi daya hindar, dimix dengan daya serang. Ngerti Bapak Ibu? Karena waktu itu, jenis anjing ini di Belanda masih ada. Tahun 85, walaupun di ban di beberapa negara, tapi di Eropa masih ada. Karena oldnya, model tuanya itu di Eropa. sengaja datang sudah mencari untuk dimix. Dan sejak dia bisa ambil jenis daya serang, dan daya tahan dimix, itu luar biasa sekali. Dia bisa berburu, lebih cepat nangkep, dan punya daya hindar kuat. Daya serang, daya hindar. Pada waktu saya dengar itu, ingat lagi, saya ngomong, Bahtera itu perlu seperti itu. Kita punya daya serang. Perangnya, face to face. Itu daya serang. Tapi kita perlu daya hindar. Yang sepakat katakan, supaya kita lebih, lebih lama sudah. Jangan cepat mati. Kita punya daya tahan, kita punya daya serang. Nah, dan tahun 2005 awal, bulan Maret, saya pertama kali kotba tentang Yesaya 60. Dan waktu itu saya ngomong, kita ini tumpang tindih. Karena di Yesaya 60 dikatakan, kegelapan menutupi bumi. Itu bicara bencana, virus, gempa, perang, dan lain sebagainya. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, itu bicara tentang moralitas manusia, yang melorot. Itu 2005 Bapak Ibu, saya sudah ngomong, awal. Tetapi di saat yang sama, harus terjadi pemulihan. Perpindahan kekayaan, dari dunia, kepada anak Tuhan. Dan perpindahan jiwa-jiwa, dari gelap, kepada terang. Jadi kita jangan lihat, beratnya, tapi kita mau lihat, semakin hari, harus semakin ajaib. Yang percaya katakan. Nah saudara, ini awalnya saudara, kalau saya hitung, 2004, ditambah, ya, tujuh masa, itu adalah, 2053. Pada pertengahan tujuh masa, disinilah saudara, antikris akan datang. Antikris kepala akan datang. Dan kalau saya hitung, mirip-mirip saudara. 2004, tambah 24 setengah, 2008. Jadi 2004, itu mulai masa antikris ringan. Ini tambah lama, tambah berat. Sudah mulai 2004, seperti ini tuh. Gerija-gerija dibakar, di jauh timur paling banyak. Sekolah kita dibakar. Banyak perkara. Banyak hal, yang menyusahkan kita. Tapi ini antikris ringan. Belum berat, saudara. Alkitab mengatakan, pertengahan tujuh masa, antikris itu akan menghentikan korban sembelian, korban santapan. Ini disini, saudara. Tapi, sebelum antikris datang, Tuhan Yesus menjemput dulu. Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya. Yang percaya, katakan, 2028 sampai 2023, ini korban berhenti. Antikris datang. Maka dari itu, Bapak Ibu, dari sekarang, sudah harus perhatikan. Ini antikris-antikris kecil, sudah mulai berjuang. Bagaimana sudah mulai tidak, ada korban sembelian. Supaya sudah tidak ada doa di rumah. Supaya match bah keluarga, enggak ada. Supaya baca Alkitab males. Itu pekerjaan antikris yang ringan, Bapak Ibu. Kalau saudara diam dan tidak melawan keberadaanmu, habis saudara hidup di sini. Waktu Tuhan datang, saudara tidak bisa diangkat. Saya bayangin, saudara, kalau ada orang berkata, kamu percaya Yesus enggak? Kamu kalau, kamu menyangkal, kamu tidak menyangkal, tak tembak. Mungkin saya sampai bayangin, juga kalau di saya, dor, ya sudah. Tapi kalau kita melihat orang yang kita cintai, ayo kamu menyangkal enggak? Kalau kamu enggak menyangkal, tak bunuh itu orang yang kamu kasih, anak kita. Waduh, saya mikir sudah, saya enggak bisa enggak tahan. Jadi makadar itu Tuhan tahu sudah. Lebih baik, kalau sudah sekarang mempersiapkan diri. Pelita hidupmu perhatikan. Petraku, Petromakmu perhatikan. Supaya pada waktu Tuhan datang, Tuhan melihat kuotanya sudah cukup. Jumlah yang bertobat sudah cukup. Penginjilan sudah dilakukan. Dan levelnya minimal sudah cukup. Tuhan datang menjemput. Tapi di sini juga, antikris datang. Nah, menarik saudara. Di sayap kekejian, akan datang yang membinasakan. Siapa yang membinasakan? Setan, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Sampai kapan? Tidak selamanya Bapak Ibu. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa, yang membinasakan. Ini saudara. Tuhan akan datang bersama orang kudus di sini. Di sini Tuhan datang menjemput orang kudus. Di sini Tuhan datang bersama orang kudus. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Setelah itu baru kerajaan seribu tahun. Tolong gambar selanjutnya. Next. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang waktu, tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kamu, kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan alam bersama dengan dia. Ada orang yang meninggal dalam Yesus, ada orang yang meninggal di luar Yesus. Saudara di gereja tidak menjamin hidup saudara dalam Yesus. Tetapi kalau saudara di dalam Yesus, saudara pasti ada di gereja. Orang di gereja belum tentu dalam Yesus. Dan kalau orang itu dalam Yesus, dia akan dikumpulkan. Nah, menarik. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru, sangkala ala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, mereka yang mati, apa Bapak Ibu? Dalam Yesus, bukan dalam gereja. KTP saudara boleh Kristen. Tapi kalau hidup saudara dan saya tidak berkenan, kita tidak dalam Yesus. akan lebih dahulu bangkit. Jadi saya mau beritahu saudara, keluarga-keluarga saudara yang cinta Tuhan, yang sudah meninggal sebelum waktu ini, tidak lama lagi saudara akan ketemu mereka. nangkep Bapak Ibu, nangkep Bapak Ibu, karena akan dibangkitkan Tuhan. Setelah itu, apa yang dibuat Tuhan? Baca bersama saya. Dua, tiga. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang kan lain dengan perkataan ini. Luar biasa saudara. Jadi nanti di pertengahan tadi, pertengahan tujuh masa, Tuhan menjemput gerejanya, bersamaan setelah dijemput, antikris datang. Antikris berat saudara, yang Tuhan berkata. Kalau bukan orang pilihan, kalau tidak dipersingkat, gak ada yang sanggup, kata Tuhan. Sampai kapan diberi waktu? Dan itu gak ada orang yang mampu. Nah ini menarik saudara. Saya orang berkata, teman-teman saya ngomong, KB Wong mati. Saya bilang, tidak. Di dalam Yesus, belum tentu mati. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya bilang sama teman saya, tidak. Tidak semua orang mati. Tubuh kami akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Next. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terhimpunya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Supaya kamu jangan lekas, bingung, gelisah, baik oleh ilham roh, maupun pemberitaan surat, yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Makanya saya bilang, tidak saudara. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan, dengan cara yang bagaimana juga. Sebab, sebelum hari itu, haruslah datang dahulu, apa Bapak Ibu? Murtad. Jadi memang orang Kristen ngalami, anti-Kris. Tapi yang Tuhan mau bukan anti-Kris yang berat, anti-Kris yang ringan. Haruslah dinyatakan dulu manusia duraka, yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala, yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di baik Allah, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, baik Allah sudah bilang ya, baik Allah itu knock down. Sudah ada di Israel, dalam waktu sekejap, bisa berdiri. Itu sudah dinumbuatkan di Alkitab. Pembuatannya tanpa suara palu, knock down. Jadi, ada dua macam anti-Kris, saudara. Nanti dua minggu lagi saya katakan, saudara ingat ya, patung yang dilihatnya Bukad Nesar, yang paling bawah kakinya, sebagian dari tanah liat, sebagian dari besi. Besi itu keras. Sorry, ini tanah liat, saudara. Yang kedua besi, saudara saya gak bisa sebutin ya, ada yang keras-keras memang besi, yang menentang habis-habisan Tuhan. Itu besi. Tapi ini tanah liat. Maka dari itu, pekerjaan anti-Kris yang ini, saudara, ini membingungkan. Apabila mereka menatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa kebidasaan. Sudah, jangan kaget. Seolah-olah nanti bisa mendamaikan Israel dan Palestina, mendamaikan ini, mendamaikan itu. Saudara jadi bingung. Padahal itu adalah anti-Kris. Itu anti-Kris yang kakinya seperti besi. Oh, yang tanah liat. Tapi yang besi, yang saudara kita tahu. Aliran-aliran yang sangat menentang Tuhan. Tidakkah kamu ingat bahwa itu telah dikerap kali kuatakan padamu? Ketika kamu masih bersama dengan kamu. Sekarang kamu tahu. Nah, ini yang penting, saudara. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditulkan baginya. Siapa yang menahan anti-Kris? Tidak datang. Ayo, jawab. Siapa? Roh Kudus. Tetapi gereja harus sepakat dengan Roh Kudus. Gereja harus berdoa. Sepakat dengan Tuhan. Supaya anti-Kris tidak muncul dulu. Kenapa, saudara? Saya katakan tadi. Itu bersamaan tumpang tindih. Yesaya 60. Kegelapan menutupi bumi. Kekalaman menutupi bangsa. Kekalaman itu moralitas. Kegelapan itu bencana. Virus seperti hari ini. Tetapi, Alkitab berkata di waktu itu, Bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terangmu. Kalau saudara bangkitnya terlambat, Tidak bisa. Kalau kita menjadi pelitat, Terlambat nyala, Terlambat tidak bisa. Jadi sekarang saudara mesti perbaiki hidup kita masing-masing. Supaya kita sama-sama menahan. Tuhan bilang, Ayo tahan itu anti-Kris. Tidak boleh datang. Supaya Yesaya 60 terjadi. Yang percaya. Katakan, Akhir Desember Tuhan sudah bilang, Aku berikan senjata di tangan kirimu, Masmur 91. Dan di tangan kananmu, Jawab, Yesaya 60. Bisa ngerti Bapak Ibu? Jadi sejak 2004, Kita harus terus, Kalau tidak ditahan, Anti-Kris muncul, Dia curi stop. Maka Bapak Ibu, Gereja harus kerjasama dengan Tuhan. Kalau enggak ditahan, Ngeri ya sudah. Lihat. Sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditapkan. Jadi fungsi kita sudah harus berdoa. Bersama roh kudus, Tahan. Semua bencana yang bukan dari Tuhan ditahan. Artinya apa? Doa kita meminimalkan. Ayo jangan egois. Kita sama-sama tahan, Menahan. Anti-Kris, Enggak belum waktunya. Enggak belum waktunya muncul. Sekarang waktunya lawatan, Waktunya tuayan. Saya percaya sudah. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari, Orang yang mau betul-betul jadi terang yang ajaib. Yesaya 60 pasti terjadi. Yang percaya. Katakan. Next. Nah, sudah ini. Karena secara rahasia, Kedurakan telah mulai bekerja. Sudara, Dari 2004, Kita semua, Dunia merata. Kita bilang, Oh kita belum anti-Kris. Orang-orang Kristen di China dan komunis, Mereka akan protes. Saya tiap hari dipersulit. Jadi secara rahasia, Kedurakan mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang, Tuhan sudah nubuatin sudah. Gereja dan roh kudus harus berdoa menahan. Yang sempakat katakan, Kalau yang menahannya telah disingkirkan, Nah ini sudah. Kalau saudara dan saya diangkat di awan-awan, Dan disitulah roh kudus tidak ada. Itu persis zaman perjanjian lama. Roh kudus hanya menyertai, Orang-orang tertentu yang diberi tugas. Disinilah yang tidak mudah sudah. Maka dari itu, Kalau yang menahan ditelah disingkirkan. Jadi gereja Tuhan diangkat, Roh kudus diangkat, Pada waktu itulah si penduraka, Baru akan menyatakan diri. Tetapi Tuhan Yesus, Akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnah kaya, Kalau apa? Jadi beda saudara. Kedatangan Tuhan berapa kali? Dua kali. Yang pertama datang untuk menjemput. Kedua datang untuk menghabisi antikris. Yang percaya katakan, Setelah itu kerajaan seribu tahun. Kedatangan si penduraka adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Tanda-tanda mujizat palsu, Dengan rupa tipu daya jahat, Tentang orang yang harus binasa, Karena mereka tidak menerima, Dan mengasih kebenaran, Yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, Hari-hari cintai kebenaran. Cintai Tuhan. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Dan menyebabkan mereka percayakan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percayakan kebenaran. Dan yang suka kejahatan. Saya berharap kita semua pilih hidup benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan, Yang kudus semakin kudus, Yang cemar semakin cemar. Yang benar semakin benar, Yang jahat semakin jahat. Next. Ini yang menarik Bapak Ibu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu. Ayo kita baca sama-sama. Supaya saudara percaya, Jangan ada yang mati lagi di tengah-tengah kita. Yang sempakat katakan. Dua, tiga. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Yang di dalam Tuhan tadi. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan di... Inilah dijemput oleh Tuhan di awan-awan. Yang sepakat katakan. Ini firman lu saudara. Makanya kerjasama. Saya begitu lihat hasil darah. Aduh, saya minta Tuhan ampuni saya. Saya mau tidak mengawur. Saya mau diberi umur panjang. Kalau Tuhan sudah berjuang untuk saya. Saya harus kerjasama dengan Tuhan. Nah, ini beda. Kiranya dia menguatkan hatimu. Supaya tidak bercacat dan kudus. Di hadapan Allah dan Bapak kita. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Dengan semua orang kudus. Ini Tuhan datang bersama orang kudus. Jadi nanti yang diangkat saudara. Yang diangkat yang sudah mati. Dan yang dirubah. Nah, nanti dilihat Tuhan. Siapa yang cocok bersama Tuhan. Memerintah seribu ton di bumi. Siapa yang tidak cocok di sorga. Siapa yang dibawa diajak ke bumi. Diajak sama Tuhan. Itulah hebatnya. Rencana Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan. Yang nangkep katakan. Dua, tiga. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Pada waktu itu. Kalau ada dua orang di ladang. Ini pelayanan loh saudara. Yang seorang akan dibawa. Yang lain akan ditinggal. Ada orang yang pelayanan karena tugas. Maka saya ngomong. Saya minta maaf. Saudara-saudara tim pelayan. Pendoa. Apalagi yang di atas tempat ini. Jangan datang cuma tugas. Kalau datang cuma tugas. Itu cuma tampil. Dan Tuhan tidak suka. Ayo kita buang spirit tampil. Spirit tugas. Kita di tempat ini. Bukan karena tampil. Bukan karena tugas. Karena kita mau mencintai Tuhan. Dan jiwa-jiwa. Yang percaya katakan. Itu penting sekali saudara. Sebab saya dengar. Oh aku gak mau. Aku maunya kalau tugas. Kalau gak tugas. Aku gak mau ke gereja. Itu salah saudara. Itu roh tampil. Itu roh panggung. Tuhan sudah membuat tempat ini jadi match bah. Kita dibakar ke dagingannya. Dikrik. Dikikis. Memang menyakitkan. Tapi yang penting Tuhan suka. Yang sepakat. Katakan. Next. Nah saudara. Kita sekarang hidup dari 2020. Kita gak tau kapan Tuhan datang. Dimana Tuhan mau datang. Kita gak ada yang tau. Disini kerajaan seribu tahun. Kita gak tau kapan Bapak Ibu. Tapi ini waktu cepat sekali. Tuhan bisa mempercepat. Bisa memperlambat. Tapi kalau saya perhatikan di Alkitab. Saya perhatikan dari mimpi. Dari orang-orang yang ngalami. Itu dipersingkat. Kalau misalnya Tuhan datang 2025. Misalnya saudara. Ya dari sini. Antikris. Sampai dikurangi tadi. Empat tahun dikurangi empat tahun. Setelah itu baru. Kerajaan seribu tahun. Kalau Tuhan datang 2023. Ya dipersingkat. Kita gak ada yang tau. Kedatangan Tuhan dua cara. Yang pertama secara pribadi. Menjemput orang-orangnya. Saudara meninggal. Yang kedua secara korporat. Yaitu diangkatnya awan-awan. Tapi saya bilang Tuhan kalau boleh. Jangan kita ada tambah lagi yang dijemput Tuhan. Tapi dijemputnya secara korporat. Kita diangkat di awan-awan. Yang sepakat katakan. Itu menarik sekali saudara. Maka dari itu jangan ngawur. Tahun 2021 ada. Dua-dua ada. Dua-tiga ada. Dua-dua lapan ada. Tapi saudara belum tentu masih ada. Kita harus perbaiki hidup kita. Kita harus bersihkan hidup kita. Next. Ini saudara yang saya mimpi ya. Aneh sekali saya mimpi tentang petromat. Ini rupanya kalau ngomong pelita banyak orang gak tau. Karena kita gak hidup di jaman perjanjian lama. Tapi pada waktu saya gambarkan ini banyak orang tau saudara. Kita periksa. Sumbuh kain ini sudah pudar belum? Kalau pudar minta ganti. Spiritusnya ada gak? Apinya ada gak? Tunernya masih berjalan gak? Sebenarnya kalau orang hidup tunernya tidak berjalan. Itu berat. Pada waktu kita diangkat tinggi. Kita lupa daratan. Pada waktu Tuhan izinkan kita susah. Kita tertekan luar biasa. Kita marah. Kita berontak. Tapi kalau sudah punya tuner. Dia akan nge-tune. Pada waktu diangkat tinggi kita tidak lupa diri. Pada waktu kita direndahkan kita tidak bersedih. Kita percaya semua dalam kontrol Tuhan. Yang percaya katakan pompanya berjalan tidak. Ini yang paling tidak mudah saudara. Spuyir. Spuyir ini adalah yang menyemprotkan bahan bakar dari tangki ke lampu. Ini kalau ada kotoran, bumpek. Saudara ada kebencian, jengkel, belum mengampuni, tidak mau mengampuni. Habis. Saudara mau pak. Gak bisa naik. Gak bisa nyala. Ini Tuhan datang menjemput gerejanya. Setelah Tuhan datang, Tuhan izinkan antikris. Nah Tuhan bilang, ayo tahanlah. Supaya ini hanya antikris ringan. Dan antikris ringan, saudara bisa mengalami tuayan, jiwa-jiwa, dan kekayaan. Yang percaya katakan, gereja harus bertahan saudara disini. Sebab saya tanya akan ngomong, kapan aku tampil? Hayo, gak bisa. Ini dosa manusia bertambah. Ingat saudara. Dosa makin bertambah. Kasih manusia semakin berkurang. Kalau dosa bertambah, gereja diam, ini terjadi apa? Gempa, bencana alam, virus, perang. Ini terjadi seperti ini. Tapi kalau saudara berbuat kebaikan, kita datangin orang-orang susah, membawa beras, kita semua keluar duit, kita doa puasa, itu membuat begini saudara. Kalau kasih bertambah, maka dosa berkurang. Yang semangat katakan, nah kalau kasih itu bertambah, disini terjadi mujijat. Terjadi zaman kisah rasul, terjadi. Lebih hebat terjadi. Yang pertama saya katakan, maka saya ajak Bapak Ibu, ayo doa puasa, ayo kita bagi sembako, ayo kita doa, ayo kita nyembah Tuhan. Itu tujuannya begini. Karena dosa makin bertambah, kasih manusia berkurang. Ini mengerikan sudah. Kalau gereja diam, akan habis. Tuhan berkata, tahan nih, tahan. Jangan begini. Tahan-tahan gimana? Buat berbalik. Semua kita melakukan bahagiannya. Yang panggilannya raja, keluar duit lebih banyak. Yang panggilannya mempelai, doa puasa lebih banyak. Yang panggilannya imam, minta belas kasihan Tuhan. Yang panggilannya pilar, kuatkan banyak orang. Yang panggilannya bekerja, ayo kerja, jangan malas. Dan kita akan buat seperti ini. Maka kemuliaan Tuhan, pasti nyata di tengah-tengah kita. Anak bungsu, pasti kembali. Yang sepakat. Katakan, mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih.